Lionel Messi berpotensi menjadi musuh Barcelona saat laga fase grup Liga Champions musim 2022-2023 sebab pot dua Liga Champions tahun ini justru ditempati tim-tim elit Eropa semacam Barcelona, Liverpool, Juventus, hingga Atletico Madrid. Artinya Barcelona dan PSG akan berbeda pot, memiliki potensi untuk saling sikut. Tiga tim terakhir telah mengamankan tiket ke fase grup Liga Champions 2022-2023 setelah semua pertandingan playoff Liga Champions selesai dikelar pada Kamis hari ini. Ketiga tim tersebut adalah Rangers FC, Copenhagen, dan Dinamo Zekreb. Ada 32 tim yang dipastikan tampil pada fase grup Liga Champions musim ini. akan dilangsungkan Kamis nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat di Istanbul, Turki. Setelah 32 tim ditemukan, UEFA akan membagi 32 tim tersebut ke dalam empat pot, yang mana masing-masing potnya berisikan delapan klub. Pot satu berisikan juara Liga Champions dan Liga Eropa musim lalu, plus kampiun enam kompetisi domestik teratas Eropa. Mereka ialah Real Madrid, Antark Frankfurt, lalu Manchester City, AC Milan, Bayern München, kemudian PSG, FC Porto, dan Ajax Amsterdam. Sementara itu, penghuni pot dua hingga empat diurutkan berdasarkan performa masing-masing klub di kompetisi antar klub Eropa dalam lima musim terakhir. Sebagai catatan saja, pada fase grup, tidak boleh ada tim yang berada dalam satu grup dengan tim yang satu, Liga Domestik. Sebagai contoh, Manchester City dengan Liverpool. Berbagai sorotan akan tersaji, termasuk peluang tim-tim elit Eropa yang menghuni grup yang sama. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!